Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli dan soliha usada semuanya Apa kabar? Semoga selalu sehat Untuk hari ini Kita kembali berjumpa dengan usada Dinda tentunya Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Nah sebelum kita memulai Masuk Ke materi Agar ilmu yang didapatkan Itu berkah, kita sama-sama berdoa Kita berdoa dulu sama Allah Semoga diberikan Ilmu yang bermanfaat Berdoa mulai Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilman warzudni fahman Amin ya Allah Ya Rabbah Alamin Baiklah, untuk Minggu ini, untuk Pertemuan sekarang Kita masih membahas mengenai Text yang sama dengan Dua minggu yang lalu Hanya saja tentunya Pembahasannya berbeda Kalau minggu lalu Kita membahas mengenai Ciri-ciri Kemudian Membahas mengenai jenis Dari text deskripsi itu apa Ya, jadi kita hari ini masih membahas tentang Text deskripsi Lalu Apa yang akan kita bahas hari ini Ya, ini ada kompetensi dasarnya Jadi ini yang akan dibahas Yang pertama adalah Menelaah struktur dan keidah kebahasaan Dalam text deskripsi tentang Objek yang didengar atau dibaca Jadi nanti setelah kalian Mendapatkan materi Dan memahami materi Kalian akan diminta untuk Menelaah struktur Dan menentukan Struktur dari text deskripsi itu Ada apa saja Kemudian nanti kita akan belajar Tentang keidah kebahasaan Sehingga nanti kalian diminta Untuk dapat memahami Keidah kebahasaan yang ada Dalam text deskripsi itu ada apa saja Ya Nah di akhir Kita Kalian akan usaha minta Untuk membuat Nanti text deskripsi Jadi silahkan simak materinya Sampai akhir Karena nanti akan ada Penyampaian terakhir Akan ada Latihan Tugas yang akan disematkan Nanti di akhir video Oke Nah kemudian Sebelum kita masuk Ke struktur dan keidah kebahasaan Kita coba tebak-tebakkan dulu ya Kira-kira Jawabannya apa nih Ya Disini katanya Saya punya enam wajah Kemudian ada Dua Dua puluh satu mata Kira-kira apa tuh Monster kah Tapi Tidak bisa melihat Oke Punya enam wajah Punya Mata Dua puluh satu Tapi dia tidak bisa melihat Kira-kira jawabannya apa Jawabannya adalah Dadu Dadu itu dia punya Mata Yang banyak Yang banyak Ya dua puluh satu Tapi dia tidak bisa melihat Oke Tebak-tebakan selanjutnya Kira-kira apa ya Saya pembunuh mematikan Dia itu pembunuh katanya Kemudian tidak pernah sakit Tapi selalu diberi obat Dia tidak pernah sakit Tapi selalu dapat obat Dan air adalah kampung halamannya Tahu pasti ini apa jawabannya Kira-kira siapakah saya katanya Siapa Nyamuk Itu kan Nyamuk itu selalu dikasih obat Padahal dia itu gak sakit Tapi selalu dikasih obat nyamuk Oke selanjutnya Saya kemana-mana memakai sepatu Tapi ya Dan tidak pernah dilepas Jadi selalu dipakai setiap waktu Bahkan sampai tidur Ataupun bangun tidur Dia selalu menggunakan sepatu Siapakah saya Jawabannya adalah Kuda Kuda itu dia selalu menggunakan sepatu Tetapi Tidak pernah dilepas Itu selalu digunakan Oke itu ya Tebak-tebakan singkat lah Kita sebelum masuk ke materi pembelajaran Oke sudah siap ya Sudah fokus Kita akan membahas mengenai teks deskripsi Nah ini Adalah struktur Dari teks deskripsi Setiap teks Semua ya Dalam pembelajaran bahasa Indonesia Itu memiliki struktur Gunanya untuk apa Nanti ketika kalian membuat Suatu teks Tidak hanya deskripsi Kalian bisa Membuat teks itu Berurutan Jadi Antara paragraf 1 2 dan 3 Isinya itu berkesinambungan Atau bahasanya nyambung Yang pertama Dalam teks deskripsi Itu ada identifikasi Identifikasi itu apa sih Ini penjelasannya Identifikasi itu isinya Nanti di dalam paragraf Identifikasi itu Mengenalkan objek Yang akan digambarkan Misalnya Kalian mau Mendeskripsikan Kucing Kalian Perkenalkan dulu Kucingnya siapa namanya Atau misalkan Rumahnya Rumahnya itu Dimana letaknya Jadi dikenalkan dulu Objeknya Nah kemudian Ada deskripsi bagian Deskripsi bagian Itu adalah Penggambaran aspek-aspek Dari objek itu Jadi Kalau tadi Identifikasi Itu secara umum Jadi hanya mengenalkan dulu Objeknya Kalau deskripsi bagian Itu sudah masuk Mendeskripsikan Kalau rumah Berarti Sudah masuk Ke Detailnya Misalnya Ruang Ada ruangan apa aja Terus Letaknya dimana Atau misalkan Warna rumahnya apa Itu sudah Masuk ke deskripsi bagian Jadi aspek-aspek Terkecil itu Disebutkan disana Kalau kalian Mau mendeskripsikan Tentang hewan Berarti Misalkan Hewan kucing Misalnya ya Bulunya Warnanya apa Kemudian Kebiasaannya Seperti apa Jadi Sedetail itu Ya Semua hal Dalam deskripsi bagian Itu Digambarkan Kemudian Yang ketiga Adalah simpulan Atau kesan Jadi Simpulan Kalau misalkan Tentang rumah Berarti kesannya Kamu memiliki rumah itu Bagaimana Atau kamu tinggal di tempat itu Bagaimana Tetapi Biasanya Untuk simpulan ini Bisa digunakan Atau tidak Jadi Boleh yang penting Identifikasi Dan deskripsi bagian Itu harus disertakan Ya Itu tentang Struktur Ya Mengenai struktur Kemudian Kita lihat Contohnya Kira-kira Mana identitas Mana deskripsi bagian Dan mana Kesimpulan Atau kesan Boleh dibaca dulu Oh ternyata Tekstnya berkaitan Dengan kucing Tadi ya Sama Contohnya Dengan yang usah saya sebutkan Oke Kira-kira Paragraf pertama Ini membahas Tentang apa Strukturnya ya Jawabannya adalah Betul Identifikasi Jadi disini Disebutkan Digambarkan dulu Kucingnya adalah Namanya Kenzi Kucing kesayanganku Jadi Diidentifikasi dulu Atau digambarkan dulu Siapa yang mau Dideskripsikan Kemudian Mana Yang termasuk Deskripsi bagiannya Betul Paragraf Dua Dan Tiga Disini sudah disebutkan Warnanya Coklat Kemudian Kakinya Kumisnya sedang Dan tidak panjang Jadi sudah masuk ke bagian Yang detailnya Detail dari Kucing ini Kucing yang namanya Kenzi Oke Kemudian Yang terakhir Tentunya Kesannya Kucing ini sangat lucu Dan keluarga kami Menyayanginya Itu kesannya ya Nah Nah itu ya Mengenai struktur Jadi ingat Ada tiga struktur Dalam teks Deskripsi Yang pertama adalah Identifikasi Tadi Menggambarkan dulu Ya Memberitahukan Apa yang Apa yang akan Dideskripsikan Kemudian Ada Deskripsi bagian Berarti sudah Masuk ke perincian Ya Jadi Mendeskripsikan Atau menyebutkan Secara detail Yang terakhir adalah Kesan atau Kesimpulan Baik selanjutnya Nah Kita masuk ke Kebahasaan Dari Tekst deskripsi Ada Yang pertama Ada kata rujukan Kata rujukan itu Apa sih Nah Kata yang Menunjuk Jadi kata rujukan itu Kata tunjuk Ya Kata yang Menunjuk Pada Kata lain Yang telah digunakan Sebelumnya Sebagai pengganti Dari kata aslinya Ya Secara singkatnya Kata tunjuk Ya Kata rujukan itu Kata tunjuk Contohnya apa Nah Ini contohnya Kalau ada Kata-kata ini Berarti itu termasuk Kedalam kata rujukan Atau kata tunjuk Ini Itu Di sana Di sini Kamu menyimpan sepatu Di mana Di sana Berarti menunjuk Tempatnya Di situ Tersebut Ada juga kata tunjuk Untuk Menunjuk orang Apa Iya Beliau Ya Itu untuk Menunjuk orang Jadi Tidak untuk Menunjuk Benda Ya Tidak menunjuk Benda mati Kemudian ada Kata kopula Kata kopula itu apa Kata-kata Yang digunakan Untuk mengenalkan Objek Contohnya Adalah Kemudian Iyalah Merupakan Yaitu Tadi contohnya Di Tekst deskripsi Yang usaha Sertakan Di sebelumnya Kenzi Adalah Nah Itu Kata Kopula Ibuku Adalah Itu Termasuk Kata Kopula Yang nantinya Akan Mengenalkan Objek Jadi harus Diingat Adalah Iyalah Merupakan Dan Yaitu Di sini Kemudian Yang ketiga Oke Yang ketiga Ada apa lagi Yang ketiga Di sini Ada Kata kerja Material Kata kerja Material Adalah Kata yang Menunjukkan Tindakan Suatu benda Binatang Manusia Atau Peristiwa Kata kerja Adalah Di sana Biasanya Ada perbuatan Ya Namanya kata kerja Berarti ada perbuatan Contohnya adalah Melompat Mengibas Gibas Berdiri Mengambil Membaca Itu juga Termasuk ke dalam Kata kerja Yang dia Menunjukkan Tindakan Ya Kata kerja Material Kemudian Ada kata sifat Kata sifat Ini menggambarkan Sifat Atau Perilaku benda Orang Suat Atau Suatu Keadaan Nah digunakan Untuk memaparkan Suatu objek Dengan sejelas-jelasnya Contohnya Bening Putih Bersih Panjang Merah Nah Kata sifat ini Misalkan kalian masih bingung Bagaimana sih Caranya menentukan Itu tuh kata sifat Atau bukan Caranya Adalah Dengan Kata sifat ini Sebelumnya itu Ditambahkan Lebih Atau sangat Ya Misalkan Lebih Lebih Bening Sangat Bening Itu kan Nyambung ya Air itu Lebih Bening Daripada Yang ada Di rumahku Putih pun Sama Bersih Merah Bajunya Lebih Merah Itu Oke Itu ya Kata sifat Kemudian Selanjutnya Nah Kita masuk Ke Penggunaan Huruf Kapital Ini secara singkat Saja Usazah Jelaskan Itu karena Memang untuk Menjelaskan Penggunaan Huruf Kapital Itu banyak Ya Kaidahnya Dan ketentuannya Itu banyak Tapi Usazah Bahas Sedikit Saja dulu Disini Oke Yang pertama Nah disini ada Huruf Kapital Tanda Koma Dan Tanda Titik Pada Teks Yang pertama Adalah Tanda Koma Dipakai Di antara Unsur-unsur Dalam Suatu Perincian Atau Pembilangan Contohnya Disini Pantai Senggigi Berada Di Kecamatan Batu Layar Koma Kabupaten Lombok Koma Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Jadi Disematkan Koma Disini Disertakan Koma Atau Misalkan Saya Membeli Alat Tulis Berupa Buku Koma Itu Perincian Buku Pensil Tas Dan Sebagainya Ini adalah Perincian Itu Itu Tanda Koma Kemudian Tanda Koma Dipakai Di belakang Kata Penghubung Antar Kalimat Yang Terdapat Pada Awal Kalimat Contohnya Kata Hubungnya Ada Jadi Ada Dengan Demikian Misalkan Gini Kata Penghubung Antar Kalimat Itu Gimana Misalnya Disini Ada Kalimat Kalimat Pertama Cirinya Kalimat Itu Diakhiri Dengan Tanda Titik Itu Atau Tanda Tanda Baca Yang Lainnya Salah Satunya Titik Ini Kalimat Pertama Kemudian Ada Kalimat Kedua Dua Kalimat Kan Ada Dua Kalimat Nah Ini Kata Kata Hubung Ini Disematkan Di Tengah Tengah Jadi Menghubungkan Antara Kalimat Satu Dan Kalimat Dua Maka Setelah Kata Jadi Ini Kata Hubung Ini Harus Ada Koma Itu Sama Dengan Kata Penghubung Yang Kedua Ini Dengan Demikian Itu Harus Ada Koma Dengan Demikian Koma Itu Paham Ya Oke Sekarang Kita Masuk Ke Huruf Kapital Nah Huruf Kapital Dipakai Sebagai Huruf Pertama Nama Diri Atau Nama Diri Geografi Contohnya Yang Pertama Adalah Ini Yang Termasuk Kedalam Nama Diri Atau Identitas Ya Aku Akan Berkuliah Di Universitas Pakuan Bogor Nama Dirinya Mana Ini Universitas Pakuan Bogor Kalau Tidak Ada Pakuan Bogor Hanya Ditulis Universitas Saja Maka U Kecil Atau Misalkan Saya Bersekolah Di SD IT Azkia Maka Dituliskan Ininya Huruf Kapital Ya Itu Nah Kemudian Dina Asli Orang Sulawesi Selatan Ini Nama Diri Geografi Berkaitan Dengan Suatu Tempat Sulawesi Selatan Maka Maka Harus Menggunakan Huruf Kapital Itu Kan Misalkan Sukabumi Nah Itu Kan Geografi Maka Harus Menggunakan Huruf Kapital Oke Terus Yang Selanjutnya Huruf Kapital Tidak Dipakai Sebagai Huruf Pertama Nama Diri Geografi Yang Digunakan Sebagai Maaf ya Ada Kesalahan Penulisan Digunakan Sebagai Nama Jenis Misalnya Kacang Bogor Pisang Ambon Tau Sumedang Itu Sumedang Ini Bukan Tempatnya Tapi Nama Khasnya Nama Jenisnya Nama Jenis Dari Si Tahunya Jadi Bukan Nama Tempat Oke Itu ya Berkaitan Dengan Huruf Kapital Kemudian Selanjutnya Penggunaan Kata Depan Penggunaan Kata Depan Di Dan Awalan Di Beda ya Silahkan Dibaca Dulu Yang pertama Disini Kata Depan Di Berfungsi Sebagai Kata Depan Jika Diikuti Dengan Kata Keterangan Tempat Arah Posisi Atau Letak Sebagai Kata Depan Di Ditulis Terpisah Dengan Kata Yang Mengikutinya Jadi Intinya Begini Ketika Di Kemudian Kata Selanjutnya Adalah Kata Yang Menunjukkan Keterangan Ya tadi Tempat Arah Atau Posisi Atau Letak Maka Ditulis Terpisah Ini Contohnya Di Atas Itu Letak Atau Posisian Di Belakang Di Sekolah Itu Tempat Sekolah Itu Tempat Di Bagian Barat Itu Arah Di Samping Itu Juga Posisi Atau Letak Jadi Harus Ditulis Terpisah Dengan Huruf Selanjutnya Dengan Kata Selanjutnya Itu Di Di Kata Depan Kemudian Kalau Di Awalan Berupa Awalan Ditulis Serangkai Dengan Kata Yang Mengikutinya Apabila Di Ini Berfungsi Sebagai Imbuhan Pada Kata Kerja Pasif Jadi Tidak Pokoknya Selain Menerangkan Letak Keterangan Tempat Arah Maka Harus Ditulis Serangkai Jadi Disatukan Serangkai Itu Contohnya Bola Diambil Oleh Kakak Nah Ini Ditulis Serangkai Serangkai Itu Seperti Ini Disatukan Diambil Tidak Ditulis Gini Di Ambil Tetapi Disatukan Kursiku Diduduki Nah Bukan Bukan Begini Nulisnya Tapi Disatukan Ini Yang Betul Ya Pokoknya Selain Menunjuk Ketempat Maka Harus Diserangkaikan Atau Disatukan Penulisannya Nah Selanjutnya Nah Penulisan Kata Berawalan Men Ini Imbuhan Ya Kita Belajar Imbuhan Pasti Pernah Belajar Imbuhan Di SD Yang Dirangkaikan Dengan Kata Yang Diawali Dengan Huruf K T S P Ingat Ya K T S P Yang Pertama Huruf K T S Dan P Itu Luluh Luluh Itu Hilang Jika Jika Setelah Awalan Me Ini namanya Menasal Diikuti oleh Kata-kata Dasar Misalnya Nih Me Ditambah Pengaruh Jadi Ditulis Memengaruhi Bukan Mempengaruhi Karena apa Tadi Luluh Si P Menjadi Me Memengaruhi Bukan mempengaruhi Oke Kemudian Me Ditambah Karantina Jadinya Mengarantina Contoh lagi yang gampang Me Ditambah Sapu Jadi Menyapu Ya Gak gini kan Saya Menyapu Lantai Tapi Otomatis Akan Mengatakan Menyapu Lantai Kenapa Karena Tadi Me Kalau ketemu KTSP Tapi Dalam Bentuk Kata Dasar Maka Dia Akan Luluh E Selanjutnya Huruf KTSP Itu Tidak Luluh Tadi Luluh Sekarang Tidak Luluh Jika Setelah Awalan Me Diikuti Oleh Kata Dasar Yang Diawali Oleh Kluster Kluster Itu Apa Konsonan Rangkap Konsonan Rangkap Itu Yang Gimana Selain A I U E O Berarti B C D Dan Sebagainya Jadi Konsonan Rangkap Itu Huruf Yang Mati Yang Sebetulnya Dia Tidak Bisa Dibaca Kalau Tanpa Ada Huruf Vokal Contohnya Memrakarsai Bukan Memrakasai Bukan Tidak Menjadi M Tapi Tetap Dibacanya Memrakarsai Konsonan Rangkapnya Yang Kedua Mengkriminalkan Mana Konsonan Rangkapnya K R Jadi Dua Kata Dua Huruf Dua Huruf Yang Dia itu Selain I W O Jadi Huruf Mati Yang Disatukan Konsonan Rangkap Itu Kemudian Mengklarifikasi Mana Konsonan Rangkapnya Klarifikasi Contoh lagi Mensyaratkan Apa lagi Mengkhususkan Konsonan Rangkap Nah Selanjutnya Yang ketiga Huruf KTSP Itu Tidak Luluh Jika Setelah Awalan Men Diikuti Oleh Kata Yang Berimbuhan Jadi Sebelumnya Dia sudah Diberikan Imbuhan Bukan Kata Dasar Kalau Ini kan Kata Dasar Pengaruh Karantina Sapu Itu Termasuk Kata Dasar Jadi Belum Mendapatkan Imbuhan Nah Kalau Ini Dia Tidak Luluh Kalau Sudah Mendapatkan Imbuhan Karena Bukan Kata Dasar Contohnya Ini Mempertaruhkan Mempertaruhkan Kata Dasarnya Apa Taruh Ya kan Tapi Sebelumnya Dia sudah Mendapat Imbuhan Pedanan Pedanan Pertaruhkan Kemudian Ditambah Jadi Mempertaruhkan Jadi Sudah Melalui Proses Imbuhan Melalui Penambahan Imbuhan Sebelumnya Kemudian Memperluas Memper Luas Kata Dasarnya Apa Luas Ya Mendapat Imbuhan Pedan Memperluas Itu ya Jadi Dia tidak Luluh Tetap Bukan Memerluas Tapi Tetap Memperluas Ini juga Bukan Memertaruhkan Tapi Tetap Memper Taruhkan Begitu Nah Itu Berkaitan Dengan Teks Deskripsi Ya Strukturnya Dan Keidah Kebahasannya Mudah 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 Dapat Dipahami Kalaupun Ada Yang Masih Bingung Dan Perlu Ditanyakan Silahkan Tanyakan Kembali Ke Ustazah Ya Untuk Selanjutnya Nanti Nanti Silahkan Kalian Siapkan Satu Benda Kesayangan Boleh Hewan Atau Benda Kemudian Silahkan Kalian Buat Deskripsi Dari Benda Atau Hewan Yang Kalian Pilih Ya Itu Itu Untuk Apa Untuk Pertemuan Selanjutnya Tentunya Jadi Silahkan Dicari Sekarang Biar Nanti Pertemuan Selanjutnya Tidak Bingung Oke Mungkin Itu Yang dapat Sampaikan Ya Mohon Maaf Bila Banyak Kekeliruan Yang Terakhir Sampaikan Bahwa Ilmu Itu Harus Dikat Biar Tidak Lepas Ya Bagaimana Cara Mengikatnya Caranya Adalah Dengan Dicatat Biar Tidak Lepas Maka Dari Itu Silahkan Catat Yang Sekiranya Memang Penting Untuk Kalian Karena Ini Juga Akan Berlanjut Ya Pembelajarannya Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Gemat